Selamat datang para pemirsa di Suara Demokrasi, saya Muhammad Nasiruna Alusa ini sebagai moderator di studio Suara Demokrasi. Dan sudah hadir studio kita, para narasumber kita, di sebelah kanan saya ada Tuan Abizar dan Tuan Fadil, dan di sebelah kiri saya ada Tuan Nafis dan Tuan Inzi. Baik, saya itu ada poin saja tentang yang belakangan ini sedang ramai di negara kita ini, yaitu masalah Republik Ayah Sayang Anak. Semua orang memiliki kelebihan dan kekurangan seperti saat ini, di mana kondisi pekerjaan sangat sulit untuk didapatkan. Namun, ada beberapa orang yang dengan mudahnya mendapatkan jabatan, dikarenakan privilege keluarga. Karena biasanya seorang ibu mengantarkan anaknya ke bangku sekolah, sedangkan kali ini seorang ayah mengantarkan anaknya ke bangku pemerintah. Oke, back to the topic. Jadi, bagaimana pendapat Puan Fadil tentang permasalahan yang baru saya sampaikan? Permasalahan tentang Republik Ayah Sayang Anak. Ini memang hal yang sangat krusial di Indonesia saat ini ya. Ini kita membicarakan tentang relevansi demokrasi. Mungkin relevansi di Indonesia itu masih belum bisa berjalan dengan baik. Mengapa? Kita bisa lihat bagaimana dinasti itu meruntuhkan fireness demokrasi. Tapi memang ya, demokrasi itu memiliki sebuah paradoks. Dia itu memiliki kekurangan. Ibaratnya gini, paradoks itu adalah situasi yang sesuai dengan pendapat umum yang salah, tapi memiliki suatu kebenaran. Nah, itu paradoks. Jadi, ini tuh salah. Cuman, ya secara realita terlihatnya memang benar begitu. Nah, itu namanya paradoks. Nah, demokrasi itu memiliki paradoks. Seperti ini, apa sih Republik Ayah Sayang Anak ini? Nah, itu salah satu paradoksnya demokrasi. Kita lihat sekarang. Di Republik Ayah Sayang Anak ini, mantan presiden sekarang dan calon wakil presiden sekarang, itu mereka adalah satu keluarga. Anak kandung dan ayah. Seorang ayah dan anak. Oke, kita bisa lihat di sini ruang lingkungan keluarganya. Kita berada di sistem demokrasi. Cuman, saya seperti dinasti. Nah, berarti kita harus meluruskan demokrasi ini agar tidak menjadi dinasti. Kasus-kasusnya ada banyak ya. Contoh kemarin, seperti meloloskan sang anak untuk menjadi calon wakil presiden. Nah, sebenarnya awalnya kan peraturan itu minimal 40 tahun ya, untuk menjabat menjadi presiden. Nah, gara-gara sang anak untuk agar bisa menjadi calon wakil, diubah di Mahkamah Konstitusi, 35 tahun minimal harus menjadi gubernur dulu. Nah, itu adalah perbuatan yang memang sengaja untuk meloloskan anak. Itu memang kasus yang krusial. Cukup banget, cukup. Oke, jadi tadi Tuan Fadil menyampaikan bagaimana tentang Republik ESN anak. Baik, seperti yang Tuan Fadil sampaikan tadi tentang Republik Rasa Dinasti. Apakah ada yang ingin mendapatkan di antara Tuan-Tuan sekalian? Tuan Hafiz mungkin ingin menganggapnya? Boleh ya? Dinasti politik? Iya. Dinasti politik itu bukan hal yang baru sekarang ya. Nah, sebetulnya. Di masa lalu, seperti jaman Romayakuno. Jangan cojok Romayakuno. Jaman Khalifahan. Khalifah Abu Bakar itu dipilih oleh para kaum muslim yang berarti rakyat kan yang memilih. Nah, itu adalah sistem demokrasi yang sebenarnya. Namun, itu pun hancur ya. Bukan hancur. Lepas dari itu, pada zaman Khalifahan Bani Umayyah. Itu, Umayyah ini, Mu'awiyah mencawankan anaknya untuk menjadi naik di kursi kekalifahan. Nah, makanya pada zaman itu bukan disebut sebagai Khalifah Umayyah, tapi Dinasti Umayyah. Karena, apa ya, anaknya. Anaknya. Bukan dari pembelian rakyat lagi, sekarang menjadi kerajaan gitu. Mirip prosesnya dengan kita kali ini, Bu. Mungkin, ya. Anda pemain hape, Bu. Desain politik itu sebuah rangkaian strategi manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan. Agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihak keluarga yang darahnya. Itu kan Dinasti Umayyah naik terus, naik terus, naik terus, kan. Keluarganya Bani Umayyah kan naik terus, naik terus. Sekarang, yang hangat ini, seorang ayah. Ingin anaknya menaiki pusat pemerintahan. Paranoid seperti ayahnya. Paranoid, ya. Takut untuk jabatannya itu hilang, gitu. Pemerintahan. Agar keturunannya itu lebih makmur, gitu. Tapi, kita yang tidak makmur. Boleh. Boleh mulu Anda. Tuan Inzi, kenapa boleh-boleh? Mungkin, itu yang bisa saya sampaikan, sampaikan. Oke, mungkin ada tambahan dari Tuan Inzi, Tuan Abizar, mungkin? Mungkin, menurut The Confirmation, dinasti politik, ya. Berakhirnya, pemerintahan Soeharto pada tahun 1998, menandai awal transi Indonesia menuju reformasi. Reformasi 1998, ya? Nah, iya. Perlengkisaran dari resimuliter, ya. Apa namanya? Namun, di era demokrasi, ini kita justru kembali menyelesaikan perlawanan sivil dari rakyat terhadap dinasti politik. Memang, apa namanya, politik, dinasti politik, apa namanya, politik ini, di Indonesia, bukanlah, apa namanya, fenomena baru, kata Al-Nafis. Bukan fenomena yang baru, ya? Sejak era Soekarno, juga ada Megawati Soekarno Putri, kan, suara, apa? Anak. Dan ayah juga, ya? Sama-sama. Dinasti politik kita. Memang hal yang biasa? Iya. Jadi, Megawati Soekarno, Tuan, ya. Anaknya Soekarno, kan, Megawati Soekarno Putri. Nah, dia kan menjabat sepanjang 23 Juli sampai 2001, ya, kan, ya? Iya, 2001. 2001, ya. Eh, sampe 2004. Berupakan Putri dari Soekarno. Berupakan pemimpin, ya, apa namanya, dia nyalonkan dari, apa yang namanya? Berupakan pemimpin dari demokrasi Indonesia, yang itu namanya DPI. 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 Iya, DPI. PDIP. PDIP, ya, DPIP. Nah, terus Putri Megawati juga, Puan Maharani, ini menjabat sebagai ketua DPR. Oh, ya. Saling berkaitan semuanya ya, sepertinya, enggak? Begitu. Dari dulu ikatan keluarga ini. Nah, keturunan. Iya. Jadi, ingin, enggak harus. Lalu, anak perempuan lagi, anak perempuan yang Puan, Orisha Putri Habsari, terdaftar sebagai calon legislatif PDIP di wilayah pemilihan Pancawa Telah. Jadi, tadinya darah merah ini menjadi darah biru ya. Bukan keturunan darah biru langsung. Bikin sendiri, Pak. Lihatan, Bos, berapa banting itu makin kembali sekarang. Tapi memang demokrasi di Indonesia ini tuh memang saling berhubungan seperti dinasti ya. Contoh, lihat dari kita, presiden pertama ya. Dari anak-anaknya dan keturunan negera utamanya, itu kan memiliki kaitan ya. Dan sekarang tuh bersambung di presiden keberapa? Tujuh ya? Tujuh. Kalau kayak gitu, Tujuh ya. Gami, kalau kayak gitu, Pak. Nah, apa sih namanya? Dinasti politik yang banyak diyakini tengah dibangun oleh Jokowi saat ini. Nampak lebih terang-terangan. Apa namanya? Terjunya, Rup. Lalu belak-belakan ya, Tujuh. Terlalu kelihatan hingga memicu amarah politik. Kurang rapi mainnya. Iya. Nah, terus putra sulungnya Gibran, Raka Bumi Raka. Nah, yang masih menjabat wali kota Solo. Kini maju sebagai Salon Wakil Presiden. Nah, bersama Pak Bumi. Nah, prosesnya menunjukkan Gibran sebagai Salon Pres menunggu, apa namanya? Menuai kontroversi besar. Jokowi diakini mengintervensi mahkamah komitensi MK melalui adik iparnya. Hakim MK Anwar. Usman Untuk memutuskan Oh, iya. Ketua MK? Iya. Betul. Perkara batas gitu. Apalang umur. Pak, 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 Pak. Ya, iya. Tadi yang seperti siapanya kan ya? Tuan Fadil. Meloloskan anak. Anaknya biar naik. Ya, naik ke itu. Makanya tuh kita lihat topik hangat. Bocor halus. Ya. Kurang bocor halus. Masuk sih. Masuk-masuk. Tuan Fadil masuk-masuk. Tapi lucunya kan biasanya seorang anak itu menyayangi anaknya tuh paling sampai remaja lah ya. Karena anak itu udah berkepal empat. Masih di gendong ya? Masih di gendong. Sebenernya, kalau para tuan-tuan melihat poster kita ada yang di gendong. Iya, iya. Benar, benar. Lucu sih. Yang paling belakang pasti kuat ya? Siapa? Ya itu. Jangan bahas selanjutnya. Pembahasan kita. Nah, kita kan sebagai pemilih yang bijak penting bagi warga Indonesia untuk mempertimbangkan rekan jejak yang dulu. Dan kebijakan-kebijakan calon presiden yang berpotensi memimpin negara ini. Kita dengan masa depan dan sebelum kita memilih yang salah kita harus berpikir dulu. Harus asli. Terus pemilihan ini tidak hanya akan membentuk masa depan Indonesia yang cerdas atau Indonesia emas ya. Tetapi juga akan mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang dijunjung tinggi. Oke. Cukup? Oke. Jadi tadi kan jadi sekarang gimana nih argumennya kalian tentang konsep demokrasi ini? Kan dan konsep demokrasi itu disebutkan sebagai konsep terbaik dalam pemilihan kepemimpinan. Sistem pemerintah terbaik. Sedangkan yang baru-baru ini calon pres nomor 2 kita bilang kalau demokrasi itu apa ya konsep yang sangat-sangat menolahkan sangat-sangat berantakan dan sangat-sangat mahal kata-kata ya. Waduh. Tuh. Masih hot topic ini. Krusial ya. Jadi gimana nih argumennya Tuan-Tuan sekalian. Oke Tuan Inzi argumennya gimana tentang pemilihan konsep demokrasi ini? Demokrasi serasa dinasti ya. Dua. Dua. Kan dinasti itu Masih. Masih sih. Masih sih. Masih sih. Reproduksi itu kekuasaan dalam untuk meneruskan kekuasaan dia kepada orang-orang terdekat. Terdekatnya. Itu dinasti. Sekarang Indonesia memiliki sistem demokrasi. Demokrasi. Kenapa? Kenapa? Dia Indonesia Indonesia Mencentuhkan dinasti di dalam demokrasi. Nanyain. Oh nanya. Jadi ada yang ingin menjawab mencentuhkan selnya? Mengapa ya? Karena itu tuh apa ya? Paranoin. Jadi begini. Jika anda menjadi presiden atau raja lah. Misalnya bayangkan saja mungkin anda perspektif menjadi raja gitu. Apakah inginnya orang lain untuk menjadi raja kembali? Kan tidak. kita membutuhkan satu darah untuk menjadi raja kembali. Nah sang presidennya sekarang Paranoin gitu. Aduh kekuasaan saya akan runtuh gitu. Siapa yang akan meneruskan? Lantas itu tersesuai dengan itu Tuhan? Sabar dulu Tuhan Inzi. Saya sedang menjelaskan dulu. Anda jangan memotong. Sabar dulu. Nah Tadi saya ngomong apa sih? Tadi sampai di darah raja itu dia keturunan. Jadi apa ya dia tuh sedang ingin melanjutkan apa ya pemerintahan dia atau kekuasaan dia berlanjut kepada keturunan dia. Begitu. Nah kalau misalnya anda misalnya menjadi presiden pasti anda inginnya begitu paranoin kekuasaan anda akan tuntuk. Tapi itu jika anda apa ya memang tamak atau egois atau anda diktator cuman kita kan di sistem demokrasi ya maka seharusnya begini sistem pemilihan kita tidak usah paranoin jika menjadi presiden ya karena apa ya pemilihan pemerintahan itu oleh rakyat gitu. Walaupun sekarang ya diutak-atik gitu loh. Jadi ya mau bagaimana lagi gitu. Nah jangan dulu ke solusi ya nanti. Ya pokoknya kasus-kasus seperti ini tuh patut diluruskan. Patut diluruskan. Karena demokrasi ini tuh harusnya tuh di Indonesia tuh memakai sistem demokrasi. Cukup? Cukup. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi? Yang masir tadi ya? Ya. Tadi apa katanya? Yang mana nih? Masalah konsep demokrasi atau demokrasi? Katanya kata siapa? Pak P. Ya. Kata Pak P. Kata Pak P. Konsep demokrasi di Indonesia tuh katanya salah. Peraturan. Gak jelas. Padahal yang salah itu manusia-manusia yang tersendiri. Geri zaman dahulu itu demokrasi sudah dipilih oleh rakyat. Jadi Gading bisa mengubah peraturan demokrasi itu. Yang salah cuman manusia. Dia menggingganku. haus kepuasaan. Jadi yang salah itu bukan sistem ya. Tetapi yang menjalankan sistem tersebut. Betul. Masuk sih. Cukup. 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 Tidak terjadi kembali untuk anak cucu kita nantin. Jadi saya pernah membaca satu artikel dari sumber tempo bahwa begini karena sistem demokrasi itu apa ya oleh rakyat apa lagi untuk rakyat untuk rakyat kepada rakyat kepada rakyat. Maka yang mengubah sendiri atau yang memberi solusi sendiri itu harusnya rakyat. Misalnya begini. Kan kita sedang dimana masalah ini adalah genasi politikan ya. Iya. Dimana pemerintahan yang menjadi dalam. Nah maka kita tidak boleh berpaku tangan kepada pemerintahan. Yang padahal dia sendiri yang menjadi dalam. Maka rakyat sendiri yang harus mengubah atau mencari solusi masalah tersebut. Nah kita sebagai pemuda atau rakyat Indonesia masyarakat Indonesia harus mengubah pandangan atau meluruskan sistem demokrasi tersebut. Bagaimana caranya? Yang pertama kita harus apa ya menjadi berpendidikan. Untuk bisa melawan sistem yang salah. Atau pemerintahan yang kacau ini. Kita bisa apa ya mungkin belajar atau apa ya memperdalam ilmu atau gimana. Agar nanti kita bisa melengsarkan pemerintahan yang salah ini. Atau meluruskan demokrasi. Agar relevansi demokrasi Indonesia itu menjadi nyata. Bukan hanya sekitar omong-omong saja. Oh berarti sekitar revolusi gitu. Bukan begitu Tuan Nafis. Begini. Maksud saya tadi gini. kan tadi sudah dibilang oleh Tuan Nafis bahwa sistem demokrasi itu adalah sistem terbaik untuk memerintah suatu negara. Tadi Anda juga bilang Tuan Nafis bahwa yang salah itu bukan sistemnya tapi rakyatnya. Maka yang diluruskan adalah rakyat dan pemerintahnya. Bukan sistemnya. Bukan kita harus merevolusi mengganti sistem tersebut. Tetapi meluruskan rakyat dan pemerintahnya atau yang menjalankan sistem tersebut. Nah kalau rakyat harus berpendidikan. Kalau pemerintah gimana? Nah pemerintahnya harus iya memiliki kesadaran atau berideologi yang apa ya yang benar gitu. Tidak memihak ke suatu rezim atau kaum tertentu atau keluarganya saja. Begitu. Ya mungkin dari Tuan yang lain ada yang ingin menyambut resolusinya. Bukan Baling Z. Meninzi? Menyampaikan solusinya mungkin? Mungkin menyampaikan solusi atau bagaimana? Atau Anda mempunyai pendapat Tuan Inzi? Solusi ya? Eh pendapat. Pendapat negara kita sekarang ini ya sangat kacau sih. Aduh. Ya kita harus sebagai pemuda kita harus memikirkan solusinya ya? Masalahnya pemuda-pemuda di negara ini enggak ada yang tertarik gitu. Memasuki media politik. Terlalu buta politik ya? Nah jadi tidak terlalu memikirkan apa ya? Hal-hal sepele sebenarnya. Nah jadi pemuda yang masuk itu cuma dari kalangan-kalangan elit. Jadi masyarakat sekarang ini mudah dikontrol dengan atasan kita. kain negara ini bisa dibulak-paling sama di atas kita. Kita hanya buat memilih dan untuk dipilih. Enggak bisa untuk menjalankan sebuah kapal besar ini di Indonesia. jadi yang mengontrol memang hanya elit-elit dan bangsawan ya? Rakyat-rakyatnya susah. Karena memang pendidikan di Indonesia memang kurang ya? Dan pemerintah juga seperti memang sengaja untuk tidak mau ini apa ya? Masih yang lebih layak. Iya yang layak pendidikannya gitu. Seperti tidak peduli. Tapi ya saya melihatnya pemerintah membangun sekolah di Pulau Soksana itu salah satu pemerintah untuk membangkitkan pendidikan di Indonesia. Walaupun realitanya itu tidak gitu. Coba kita lihat seberdaya guru masih sedikit di Pulau Soksana kasihan gitu. Di Pulau Soksana masih sedikit guru-guru yang berpendidikan. Jadi kita membutuhkan pendidikan untuk rakyat. Tuan Hafiz untuk Tuan Nabila untuk solusi. Mungkin saya cukup ya? Cukup. Ya baik mungkin kita langsung ke kesimpulannya ya. Untuk Tuan Fadil untuk tolong disimpulkan. Kesimpulannya ya demokrasi di Indonesia ini kurang relevan. Maka kita sebagai pemuda harus menuruskan demokrasi tersebut di Indonesia agar menjadi nyata. Agar kasus-kasus seperti ini bagaimana caranya kita belajar dengan tekuan apa ya tidak melakukan hal-hal yang sepele yang tidak berguna. Kurikulum merdeka. Anda jangan bawa-bawa kurikulum merdeka ya. Gimana sih anda? Aduh. Anda jangan bawa-bawa itu. Aku mer di bawah sih. Tidak jelas anda. Ini demokrasi. Bukan monasi. Iya. Jadi kurikulum merdeka sih. Gak jelas banget sih. Eh mau anda lanjut. Gini. Jadi kesimpulannya itu. Kita sebagai pemuda di Indonesia harus menuruskan demokrasi. Agar menjadi nyata di Indonesia. Harus tersarik juga kepada politik. Iya. Karena sedikit si minim masyarakat pemuda. Yang boleh politik ya. Lebih memilihkan Mobile Legends seperti yang boleh saya. Dibandingkan negara sedikit. Kasih jadi CC aja sih. Hahahaha. Hahahaha. Lanjut Tuan Nasir. Gak jika. Gak ada yang menyimpulkan lagi? Jalan orang-orang sekadar. Saya kurikulum merdeka sih. Enggak. Jangan bawa-bawa. Stop kurikulum merdeka. Dari kemarin anda bilang kurikulum merdeka mulu. Tidak. Saya bukan membahas pendidikan. Iya. Katanya Indonesia pengen menjadi pusat pendidikan. Tapi bukunya mana? Enggak. Nanti. Tahun 2024. Eh. 45. Kita sekarang udah 2024. Indonesia emas. Indonesia emas. Semoga terwujud gitu ya. Semoga. Tapi jadi susat pendidikan gak? Bisa jadi. Nah makanya itu kita sebagai penguda harus bisa memwujudkan apa sih generasi emas di tahun 2025. Dengan belajar. Dengan belajar. Wartelum merdeka berarti. Gak. Udah. 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 Stop. 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 Habis. 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 Oke mungkin hanya sekian yang dapat saya disampaikan. Jika ada lebihnya silahkan diambil. Karena saya orangnya mampu mengikhlaskan. Boleh. Dan mungkin jika ada orangnya yang mau ditambahkan bumbu sendiri sesuai selera. Boleh. Saya Muhammad Hasidawal saya ini sebagai moderator dari studio Suara Demokrasi. Permit undur diri. Jika. Karena jika saya maju deh yang gak peka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.